Halo, jumpa lagi dan saya di channel Lnet TV Oke, kita akan lanjutin video yang kemarin Yaitu tentang membahas Wifi yang voceran Dengan sumber internet GSM Buat kalian yang belum tonton videonya Silahkan tonton dulu video yang part pertamanya Agar kalian tidak ketinggalan Info-info apa aja yang ada di dalamnya Namun sebelum ke pembahasan Seperti biasa, alangkah baiknya Klik tombol subscribe-nya Bunyikan loncengnya Jangan lupa share juga Agar tidak ketinggalan update-update baru dari channel ini Oke teman-teman, jadikan kemarin kita sudah bahas ISP, GSM, apa aja yang gue pakai Nah, kali ini kita akan membahas Dimana caranya teman-teman Bisa memulai Wifi voceran ini Dengan paket yang kemarin udah gue jelasin Oke, jadi pertama-tama yang perlu kalian siapin Itu alatnya ya teman-teman Untuk alatnya sendiri Saya kategorikan menjadi 3 Yang pertama yaitu modem Yang kedua adalah router Kemudian yang ketiga adalah Akses point Dan untuk kabel Dan juga alat-alat yang lain Itu saya kategorikan di kategori Aksesoris Nah, untuk kesemua alat itu Kalian bisa dapetin di toko komputer terdekat Atau kalau ada toko yang khusus menangani jaringan Kalian cari di toko itu Kalau di toko terdekat gak ada Berarti kalian harus mencarinya di online Oke, sekarang kita bahas Ke kategori yang pertama Yaitu modem Jadi modem ini sangat banyak sekali ya teman-teman Ada modem USB Ada modem MiFi Ada juga modem plus routernya Oke, daripada pusing Dengerin gue ngomong Kita langsung aja cari alat-alatnya Di online Kita ke Tokopedia ya Tokopedia.com Oke, lanjut Jadi Kita ketik di kolom pencarian Itu modem Modem 4G Teman-teman Modem 4G Oke, udah muncul Nah, disini kan kita Mau menghubungkan Ketiga kategori tadi Yaitu modem Router dan juga Akses point Itu kan Menghubungkannya Pake kabel LAN ya Jadi Kita disini Saya sarankan Mencari modem Yang udah ada Port LAN-nya Yaitu Port RJ45 Itu teman-teman Jadi Bisa aja sih Kalian beli yang USB kayak gini Cuma nanti Kalian bakalan Harus beli lagi Router yang Ada colokan LAN-nya Kayak TP-Link Nah, kayak gini Jadi Kalau kalian beli yang USB tadi Kalian harus beli Yang ini Supaya bisa Dicolokin USB-nya Kesini Teman-teman Nah, disini Lalu dari sini Baru Dicolokin Ke LAN ini Jadi itu dia Jadi Kalau disini Saya sarankan Teman-teman Cari Modem Yang udah Support Atau Udah Tersedia Colokan LAN-nya Sehingga Nanti Teman-teman Gak perlu Lagi Beli Router Yang ada Colokan LAN-nya Kayak tadi Lalu Kalau kalian Di daerah Kalian Itu Yang Sulit Sekali Sinyal Saya saranin Teman-teman Harus Cari Modem Yang Sudah Support Antena Eksternal Teman-teman Salah Sik Modem 4G Atau Kalau Misalkan Teman-teman Nah Ini kan Antena Eksternal Ya Teman-teman USB Bisa Colokin Ke Antena Eksternal Seperti Ini Atau Kalau Kalian Punya Uang Lebih Kalian Bisa Beli Produk Mikrotik Yaitu Mikrotik LHG LTE Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Jadi Mikrotik LHG LTE Ini Bentuknya Seperti Parabola Jadi Nanti Kartunya Dimasukin Kedalam Alat Ini Kemudian Alat Ini Nanti Dipasangkan Ke Atas Teman-teman Diarahin Langsung Ke BTS Seluler Jadi Untuk Penerimaan Sinyalnya Lumayan Bagus Teman-teman Tapi Untuk Harganya Sendiri Lumayan Mahal Ya Oke Kalau Misalkan Nggak Mau Yang Mahal Saya Cari In Yang Agak Murah Jadi Kalau Misalkan Yang Murah Biasanya Itu Kita Pakai USB Modem USB USB 4G Nah Disini Modem USB 4G Itu Dikisaran 200-300an Sampai Di Range 500an 500an Tapi Kalau Kita Beli Modem USB Seperti Ini Kita Harus Beli Lagi Seperti Yang Tadi Saya Bilang Routernya Supaya Modem Ini Bisa Dipungsikan Nah Jadi Untuk Routernya Sendiri Ini Dikisaran Harga 300an Jadi Kalau Ditotalin Modem USB Plus Routernya Itu Sekitar Kalau USB 300 Routernya 300 Artinya Kita Keluar Budget 600 Ribu Teman Teman 600 Ribu Nah Kalau Yang Modem Plus Udah Ada Colokan Hotline Di Dalam Itu Kisaran Harganya Itu 1 Jutaan Teman Teman Coba Kita Car Modem Wawie Ini 13 Oke Ini Dia Teman Teman Jadi Harganya Kisaran 1 Jutaan Ke Atas Teman Teman 1 Juta 1 Juta 200 7 1 Juta 400 Ini Buat Modem Merk Huawei Seperti Yang Saya Pakai Di Video Sebelumnya Itu Teman Teman Ini Di Disini Colokan Lan Jadi Kalian Gak Perlu Lagi Beli Router Yang Ada Colokan Kayak Gininya Seperti Tadi Yang Modem USB lebih disini udah support lan sampai empat lan jadi nanti dari colokan lan ini nanti kalian langsung bisa colokin ke mikrotiknya teman-teman Oke itu dia Oh iya saya lupa ini juga dia sudah support antena eksternal teman-teman ini saya lihatin ya belakangnya ya Nah ini yang ditutupin ini ini colokan buat antena eksternal jadi buat temen-temen yang daerahnya susah sinyal saya saranin si word-itnya kalian beli ini temen-temen jadi udah udah bisa router udah juga plus antena eksternalnya teman-teman Oke itu untuk modemnya Nah untuk routernya kalian bebas sebenarnya kalau RTRW net itu kan kebanyakannya pakai eh kalau kita Wifi voucheran itu kan kebak kebanyakan juga pakai mikrotik ya teman-teman RTRW net voucheran Wifi itu pakainya mikrotik semua jadi untuk memanajemen waktu memanajemen bandwidth nya manajemen kuotanya itu kita pakai mikrotik teman-teman nah ini yang saya kategorikan ke dalam router teman-teman jadi disini kita pakai router mikrotik untuk serinya sendiri kalian bebas teman-teman milih yang mana kalau yang disini ya jadi kalau untuk pemula saya saranin yang murah dulu aja disini ada rangenya sekitar 300an ke atas ya teman-teman sampai kalau untuk pemula sih yang 300ribuan aja ya 300ribuan ini bisa kuat kisaran 20 user ya teman-teman 20 user jadi kalau misalkan udah 20 user itu kadang aku udah berat bisa-bisa hang jadi Sampai jumpa in Terima kasih.